Hai Hai teman-teman selamat datang kembali di channel tutorial saya dan ketemu lagi bareng saya Xanir ya dan sudah lama sekali saya sudah enggak bukan sudah ya sudah lama sekali saya enggak upload video Nah jadi kali ini saya akan kembali upload tentang tentang video tutorial di sini saya akan membuat sebuah efek tipografi atau atau teksnya nah sebenarnya sudah pernah saya buat sebelumnya cuman masnya triknya saja sudah pernah saya buat tapi disini saya akan buatnya karena disini saya akan mencoba untuk agar yang belum tahu maksudnya kalian yang belum nonton video sebelumnya jadi bisa nonton video ini Oke kita simak tutorialnya nah seperti biasa teman-teman kalian bisa buka lembar kerja kalian kalian bisa buka lembar kerja kalian di sini saya menggunakan setnya 50-50 terserah kalian ya di sini oke kemudian kamu bisa kita klik rectangle kamu klik disini sembarang nah bagi gunanya ini menjadi warna hitam atau black oke Hai Oke kita taruh di posisi setengah atau center seperti ini oke lalu kemudian kalian lo kalian buka di layar kalian nah kalian lo kalian buat new layer nah kalian ketikkan di layar baru disini oke kalian ketikkan kalian ketikkan di layar baru disini misalnya misalnya disini saya akan mengetik awesome oke untuk fontnya saya disini menggunakan artili inks personal use Hai artri inks personal use oke Hai sementara kita berbentuk Hai nah kemudian kalian bisa ke kanan krepot lens Hai dan selanjutnya angkru nah seperti ini teman-teman jadi sudah terpisah baik kamu bisa buat bentuk menggunakan paint tool kamu klik disini kamu duplikat untuk kontrol c-kontrol f untuk berbentuknya lalu klik disini klik kemudian kalian beri ke kemudian kalian beri ke fitfinder kamu pilih kotak yang ini interset nah seperti ini jadi ini sudah double berbentuk ya teman-teman lalu kemudian kalian ubah ke warna ke gradient nah black saja disini ambil dan selanjutnya kalian bisa ubah untuk transferensinya kalian buat multiply oke letakkan huruf M atau huruf yang paling terakhir itu di bagian atas nah seperti ini oke buat cara yang sama untuk huruf selanjutnya kalian duplikat kontrol c-kontrol f klik lalu intercept untuk color nya kalian bisa gunakan airdrop duplikat disini nah seperti ini kemudian letakkan di bagian bawah huruf up seperti ini kita sedikit memodifikasi untuk huruf up nya disini ya agar terlihat tidak terlalu flat atau data kontrol c-kontrol f jadi ada sedikit sedikit apa namanya efek ya efek mana sedikit efek setting efek bayangan ya terima kasih selamat menikmati 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 teks simple seperti ini sederhana banget buat kamu belajar oke thanks udah nonton videonya jangan lupa untuk komen like dan subscribe